Bawaslu Kota Manado membuka rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan untuk pemilihan Kepala Daerah 2020. Sejumlah staf Bawaslu Manado pada Rabu pagi terlihat sudah menunggu warga yang ingin mendaftarkan diri atau memasukkan berkas pendaftaran. Bawaslu Manado sendiri menyiapkan ruang khusus bagi warga yang akan mendaftar sebagai panwas cam. Pada hari pertama jumlah pendaftar di kantor sekretariat Bawaslu Manado masih minim. Hingga siang hari jumlah pendaftar panwas cam baru sekitar 10 orang. Dalam pendaftaran kali ini Bawaslu Manado akan merekrut sebanyak 33 panwas cam yang akan disebar di 11 kecamatan di Kota Manado. Pendaftaran terbuka bagi umum dengan proses seleksi menggunakan tes tertulis berbasis Sistem Komputer Assessis Tes Ketso Kreatif. Bawaslu Manado menjamin proses rekrutmen akan berjalan objektif dan transparan. Kota Manado ini adalah 11 kecamatan. Di tingkat kecamatan ada 3 komisioner nanti direkrut. Jadi persyaratannya sebenarnya menurut Joknis itu setiap kecamatan itu paling kurang ada 6 pendaftar. Tetapi kalau sampai tanggal 3 Desember itu belum mencapai 6 di tingkat kecamatan itu maka diperpanjang. Diperpanjang sampai tanggal 10. Tetapi kalau sudah sampai 6 kita tutup pendaftaran. Jadi kita nanti pemeriksaan administrasi kelengkapan nanti kita umumkan. Jadi penerianan berkas administrasi ini dia tanggal 6 sampai tanggal 12. Tanggal 12 kita umumkan. Nah setelah kita umumkan itu ada diberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi tanggapan. Nah misalnya ada laporan dari masyarakat misalnya di ting sukses atau pernah di apa putusan. Kalau putusan di KPP kan kita bisa ada data kan dari itu. Tapi ada di pernah dipidana atau apa yang syarat-syarat lain ini. Itu diberi kesempatan kepada masyarakat itu sampai dari tanggal 12 sampai. Jadwal pendaftaran dan penerimaan berkas persyaratan administrasi calon anggota PANWASCAM akan dilaksanakan pada 27 November hingga 3 Desember 2019. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 12 Desember 2019. Yongkelonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.